selamat menikmati Pasar Tua Kota Palu Pasar Tua ini hadir dengan desain interior modern pasca revitalisasi pemerintah Kota Palu revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu Pasar Tua ini berlokasi di Jalan Teuku Umar Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu selengkapnya akan disampaikan oleh Saudara Alansahril Ya, arahkan akhir Baik Di Pasar Bambaru ini atau Pasar Tua ini terdiri dari berapa lantai dan terdapat pedagang apa saja, Saudara Alansi? Baik Tribuners perlu diketahui bahwa Pasar Bambaru ini dibangun sejak tahun 1986 1986 menurut Kadis Perindak Kota Palu Ajekres dan setelah direvitalisasi Pasar Bambaru ini terdiri dari tiga lantai dimana lantai pertama itu khusus untuk para pedagang pakaian sepatu tas hingga bahkan ada juga terdapat rukuk khusus untuk jual beli mas namun di lantai kedua itu terdapat para pedagang elektronik mulai dari para penjual HP servis HP hingga laptop ada terdapat di lantai dua selanjutnya di lantai tiga itu khusus para pecinta makanan disitu terdapat berbagai jenis makanan dan minuman dan juga resto dan terdapat juga KFC kembali rekan-rekan baik saat ini sudah ada berapa jumlah pedagang yang menempati lapak atau gara-gara yang ada di pasar Bambaru tersebut Saudara Alang baik menurut Ajeng Chris untuk lantai satu jumlah pedagang saat ini di pasar Bambaru sudah sebanyak 91 terdiri dari penjual-penjual tas hingga penjual emas kemudian di lantai dua terdapat 65 ruko atau pedagang yang sudah menempati lantai dua dan selanjutnya di lantai tiga itu sudah terdapat 32 kafe makanan dan minuman sudah termasuk satu outlet KFC dan satu restoran kembali rekan-rekan baik dalam kunjungannya tadi apa harapan wali kota Palu dengan konsep baru yang ada di pasar induk Bambaru ini atau di pasar tua ini saudara alan wali kota Palu hadian torasid mengharapkan pasar Bambaru ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pedagang dan juga menjadi destinasi baru wisata bagi masyarakat kota Palu dan sekitarnya dan juga menjadi objek perputaran ekonomi kota Palu khususnya kembali rekan-rekan baik tribuners sebelum mengakhiri laporan dari saudara alan sahril kami akan menampilkan video kunjungan wali kota di peresmian pasar induk Bambaru alias pasar tua kota Palu berikut videonya terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton